oke kita mulai lagi ya biar nanti selesainya tidak terlalu sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bagaimana kabarnya semuanya sehat ya sehat alhamdulillah kita cuma berenam nih gak apa-apa ya kita terusin aja ya hari ini kita mau koreksi soal yang kemarin ada yang kemarin gak ikut kayak duit cahaya gitu udah pernah eh udah ngecek dan ngeliat rekaman belum terus udah ngelagiin soal kalau belum saya mau jelasin keluarnya materi aja dulu ya jadi lanjutin materi yang kemarin dulu kita hari ini mau belajar 3 skill baru nanti di akhir sesi baru kita bahas kunci jawabannya bareng-bareng gitu ya oke saya share screen dulu sebentar terlihat ya sebentar oke nah kita masih berputat dengan return expression yang minggu lalu masih lumayan sederhana ya pemahamannya nah sekarang ada skill baru tapi garis besarnya satu skill sebenarnya yaitu adalah paralel structure jadi ada beberapa masalah bukan masalah sih sebenarnya ya bentuk kalimat gitu ya dalam bahasa inggris yang sering ditanyakan dalam soal-soal tuval itu berkaitan dengan paralel structure jadi struktur di kalimat bahasa inggris itu bentuknya harus paralel ya baik dia noun atau apa namanya verbs ya atau conjunction yang lain nanti kita akan bahas satu persatu nah sedikit introduction dulu jadi supaya kebayang yang dimaksud paralel dengan tidak paralel itu seperti apa jadi kalau in good english yang tadi sudah saya bilang an attempt should be made to make the language as balance as possible jadi harus seimbang mungkin struktur dalam sebuah kalimat di dalam bahasa inggris maka seimbang itu artinya bentuknya sama gitu secara grammatical maka kita biasanya gunakan istilah paralel ya paralel structure nah gimana caranya kita bisa membuat paralel structure atau bisa menemukan kalimat dengan paralel structure dengan cara making the forms or words as similar as possible membuat forms ya bentuk sebuah kata gitu atau kata-kata frase gitu ya yang mirip semirip mungkin ya contohnya kayak gini i like to sing and dancing ini ada dua kalimat yang sekilas kita dulu ada yang masuk ya ting-ting oke gue ratu saya kembali ke slide kelihatan ya slide-nya ya ada yang punya lagi nanti oke nah ini yang i like to sing and dancing belakangnya ing-ing gitu sekilas mungkin terdengar seperti sama atau mirip gitu ya oh ternyata dia belum paralel ya it's not paralel kenapa coba teman-teman perhatikan ini ada kata-kata to sing sing itu kan artinya bernyanyi dia gak ada tambahan ing tambahan lagi ya karena emang bentuk kata kerjanya adalah sing nah sedangkan setelah and ada kata dancing nah dancing ini verb lalu ada tambahan ing-nya ini berbeda dengan struktur yang di awal ya kata sing yang pertama adalah verb infinitif dengan to ya jadi ini not paralel tidak boleh jadi kalau misalnya teman-teman menemukan soal di tuvel kayak gini maka salah satu dari keduanya ini harus diganti gitu either misalnya dia di contoh yang kedua I like to sing to sing-nya kita tetap bentuknya pakai to infinitif gitu ya kemudian ada tambahan kata sambung lalu to dance jadi dancing-nya yang atas ini kita ganti menjadi to dance kenapa ini kan to sing maka selanjutnya juga harus to dance ya harus pakai to juga nggak boleh yang satu ing yang satu non-ing gitu kita kebalikannya ya kita mau pertahankan struktur dancing-nya maka yang harus dirubah adalah sing-nya nah tadinya to sing menjadi singing karena menyesuaikan form atau bentuk dari si dancing ini ini baru disebut paralel jadi I like singing and dancing nah ini baru disebut paralel yang atas tidak paralel ini paralel ya to sing and to dance nah sing and dancing juga paralel seperti itu kira-kira gambaran umumnya seperti itu nah para struktur biasanya dibutuhkan pada beberapa kondisi ya yang pertama itu kalau kita bertemu conjunction koordinat kata sambung conjunction kata sambungkan ya yang bersifat koordinat koordinat itu ada beberapa bentuk seperti such as ya such as nah itu namanya conjunction koordinat eh koordinat conjunction terus but ya tetapi gitu atau or ya ini namanya koordinat conjunction nanti kita akan yang satu-satu yang kedua bisa juga kita gunakan paralel structure ya ketika ada paired conjunction paired conjunction ini kata sambung yang berpasangan jadi kalau yang ini eh sorry yang pertama itu such as itu seperti maksudnya ya nah koordinat conjunctionnya and but sama or sorry-sori ini yang saya miring ini miringnya gak terlalu kelihatan and but sama or ini koordinat conjunction nah kalau yang kedua contohnya paired conjunction itu both nah kalau both itu dia pasangannya and nah untuk rumus yang bentuk kedua ini teman-teman harus hafal gitu ya harus hafal karena ini pasangan selamanya gitu gak bisa ditukar-tukar gitu ya jadi kalau kamu ketemu both dalam satu kalimat maka setelah both itu harus ada and nya both apa and apa gitu ya atau kalau ketemu either nah either itu baik A maupun B biasanya gitu maknanya ya either itu pasangannya adalah or jadi either either you or me misalnya nah itu pasangannya either itu or nah kalau kebalikannya either itu ada neither neither ini artinya bukan pula gitu ya bukan bukan A dan juga bukan B gitu nah neither itu pasangannya nor jadi neither you nor me misalnya bukan kamu dan juga bukan saya itu neither jadi ini pasangan neither pasangannya nor nah dan juga ada bentuk not only ya not only ini pasangannya adalah but also ya not only you but also me misalnya ya nah abis not only dimanapun si not only berada itu setelahnya pasti harus diikuti oleh kata but also gitu jadi kalau part conjunction ini kita memang harus hafal pasangan-pasangannya siapa aja ya both pasangannya and either pasangannya or neither pasangannya nor not only pasangannya but also ini bentuk yang kedua ya lalu bentuk yang ketiga atau kondisi yang ketiga adalah comparison comparison itu bigger than gitu ya lower than more excited than gitu ya nah comparison ada than-than nya itu disebutnya comparison ternyata untuk struktur comparison kita juga harus menulis atau membuat kalimat tersebut dalam bentuk paralel bentuknya sama sebelum kata than atau setelah kata than strukturnya atau forms ya bentuknya harus sama ini masih introduction seperti itu selanjutnya ada saya bilang tadi ada tiga skill ya kita akan terisik lebih dalam lagi setiap skillnya yang pertama adalah use parallel structure with coordinate conjunction nah seperti apa nah the job of the coordinate conjunction jadi ini ada tiga macam coordinate conjunction ada and but atau or kalau dalam satu kalimat itu is to join together equal expression ya untuk menggabungkan ekspresi yang setara ya jadi di dalam conjunction ya dalam conjunction and but atau or pada sebuah kalimat itu bisa diisi atau tadi di atas noun kata-kata benda atau kata orang atau kata hewan gitu ya terus bisa juga kata kerja kalau depannya noun belakangnya harus noun juga kalau depannya kata kerja belakangnya conjunction ini juga harus kata kerja juga terus kalau depannya adjective atau kata sifat belakangnya conjunction ini and but atau or ini juga harus kata sifat intinya gitu jadi harus ada dua bentuk yang sama kalau kalau dia perasa maka harus perasa juga kalau dia subordinate clause maka harus subordinate clause juga kalau dia main clause maka harus main clause juga nah ada beberapa contoh nanti yang akan kita bisa lihat dan bisa kita bedakan ya kayak gimana sih sebenarnya bentuknya gitu ya nah they just must join together two of the same things tadi yang saya bilang harus dua bentuk yang sama contohnya nih kalau bentuknya two nouns ya ini tiga contoh bentuknya nouns semua kata benda semua contoh nih I need to talk to the manager or the assistant manager nah or disini sebagai koordinat conjunction maka si or ini harus diapit oleh dua kata yang memiliki bentuk yang sama nah kita bisa lihat ada the manager disini dia adalah kata benda atau kata ya kata benda ya noun gitu ya nah setelah ornya juga harus noun juga jadi the manager or the assistant manager gitu jadi gak boleh the manager or misalnya kalau misalnya the manager or you nah itu masih boleh karena you itu masih masuk ke noun gitu ya walaupun dia bentuknya per noun nah she is not a teacher but a lawyer contoh yang kedua nah disini juga bentuknya noun dua-duanya she is not a teacher but a lawyer jadi dia bukan guru tapi dia pengacara kalau misalnya kita ganti salah satunya misalnya she is not teaching misalnya gitu ya but a lawyer itu salah kenapa karena formasi eh formasi bentuk ya kalau formasi itu susunan ini bentuk bentuk dari kata yang ada di antara but sebagai koordinat conjunction ini harus sama jadi kalau ini noun ini juga noun begitu kemudian di kalimat ketiga adalah you can choose from activities misalnya kamu bisa memilih beberapa aktivitas ini ya seperti apa hiking and kayaking kamu kayak king itu bukan seperti raja bukan ya bukan kayak king gitu tapi kayak king itu main kayak kayak tuh kayak kayak terlalu kecil bukan ya kalau gak salah ya nah hiking hiking ini bentuknya adalah noun ya kemudian ada ada n disini maka setelah n harus noun juga gitu ya mendaki atau kayak king gitu ya bermain kain ini contoh semuanya paralel dalam bentuk dua kata benda yang jatuh yang jatuh beriringan ya diapit oleh atau ya benar ya diapit oleh and atau but atau or begitu kira-kira skill ke 24 nah ini contoh lagi dua kata kerja ya dua kata kerja he only eats and sleeps when he takes a vacation contohnya nih dia hanya makan dan minum ketika dia jalan-jalan nah kita gak usah pusingin when lalalanya ya tapi kita perlu cari dulu ini ada koordinat conjunctionnya apa ada n disini nah maka diantara n ini depan dan belakangnya harus sama bentuknya kalau di depannya verb eats maka dia eats nah yang perlu diperhatikan juga ketika bentuknya kata kerja bukan hanya dia bentuk kata kerjanya yang sama tapi juga grammar-nya juga harus sama maksud saya adalah kalau ini he only eats itu kan simple present tense oke nah maka setelah n ini juga harus simple present tense gak boleh yang lain jadi past tense misalnya he only eats and slept gitu gak boleh atau he only eats jadi kemudian and present continuous misalnya ya and he's sleeping he only eats and he's sleeping when he takes vacation itu juga gak boleh jadi yang kadang-kadang tricky itu ketika kita dikasih soal bentuknya paralel tapi dua kata kerja ternyata betul sama-sama dua kata kerja tapi yang satunya past tense yang satunya past perfect misalnya nah itu juga menjadi masalah ya itu salah strukturnya jadi intinya walaupun dia sama-sama dua kata kerja tambahan lainnya adalah harus dalam bentuk grammar yang sama ya tenses yang sama gitu kemudian contoh yang kedua adalah she invites us to her home but never talks with us dia ngundang ngundang kita ke rumahnya tapi dia gak pernah ngomong sama kita nah ini kan agak jauh ya agak jauh posisinya nih nih conjunctionnya kan B nih E B but nah verbnya yang pertama itu invites nah ini setelah itu talks menjadi verb yang kedua gitu nah ini kita perlu pintar-pintar mencari ini bentuknya kira-kira yang paralel harus kata apa gitu ya jadi bukan us sama us oke karena abis us ini ada with lagi gitu ternyata gak boleh ya maksudnya udah ada conjunction gak boleh ada tambahan lagi gitu jadi us sama us ini bukan menjadi noun yang paralel tapi ternyata fokus kita adalah verbnya ya she invites us nah invite sama talksnya begitu jadi kadang-kadang memang harus di api tapi kadang-kadang dia dipisahkan oleh beberapa kata gitu ya jadi seolah-olah bukan sebuah kalimat paralel seharusnya gitu padahal itu harus menjadi sebuah kalimat paralel gitu terus yang nomor tiga you can stay home or go to the movies with us nah ini saya gak underline saya pengen tanya kalau saya escape dulu supaya saya bisa panggil misalnya ya saya share screennya padahal pakai jendela aja deh kita biar bisa diskusi nah kelihatan gak nih kelihatan gak kelihatan saya gak saya gak slice show gitu maksudnya ya nah ini nih kelihatan kan ya nah coba deh yang mau coba tebak yang kalimat ketiga nih yang you can stay home or go to the movies with us pertanyaan saya apa namanya conjunctionnya apa kata sambungnya apa nih or or oke conjunctionnya or ya sehingga disini ada dua kata yang harus paralel kira-kira yang mana kata-kata yang paralel stay go to iya stay stay oke stay sama go to go ya sama go nya nah ini dua-duanya adalah kata kerja yang harus paralel gitu terus juga bentuknya sama ya dia sama-sama simple present tense emang gitu kalau buku-buku petunjuk tuval kadang ngasih contoh gampang-gampang tapi pas ngasih soal susah-susah jadi kita kalau pengalaman saya ya waktu menjelang tes tuval itu kan emang pakai soal-soalnya dari longman ini terus karena emang terbiasa dengan voket-voket susah gitu ya yang kemudian jadi sebuah keuntungan sendiri jadi ketika ujian tuval benerannya kita udah biasa nih dapet soal-soal susah taunya soalnya lumayan gitu satu tingkat lebih mudah daripada yang biasa kita dapetin atau biasa kita kerjakan saat latihan gitu maksudnya positif tingnya disitu sih ya kita jadi tambah banyak tau vocabulary jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada waktu luang gitu sendiri boleh dicari kira-kira nih katanya maksudnya atau artinya apa sih saya belum paham yaudah sambil googling gitu ya pakai google translate boleh karena kadang kata-kata itu suka berulang gitu muncul di soal-soal nah sekarang contoh berikutnya adalah two objectives ya ada dua kata sifat nah pada kalimat yang pertama di contoh objectives ini saya mau tanya conjunctionnya apa ya kira-kira boleh siapa aja yang jawab siapa n ya betul n kemudian objective-nya yang mana sense and nice sensory and nice oke sincere n sincere sama nice ya sincere jadi jadi kata sifat yang pertama gitu ya nice jadi kata sifat yang kedua begini ya sensor sama nice oke sekarang yang kalimat kedua conjunctionnya apa but but oke conjunctionnya adalah but betul but kemudian adjectivenya apa ayo yang lain yuk gak apa-apa dui cahaya gak apa-apa jawab juga yang lain maksud saya biar keroyokan gak apa-apa juga jawab keroyokan yang lain silahkan bersuara kalau yang bisa bersuara kata sifatnya yang mana nih yang paralel short short satu lagi difficult difficult betul ya jadi short sama difficult oke nah ini ya kita bisa menemukan dua kata sifat yang paralel dalam kalimat ini ya yang diapit atau dipisahkan oleh but gitu kemudian kalimat yang ketiga class can be interesting or boring ini conjunctionnya apa or or ya conjunctionnya or kemudian kata sifatnya apa interesting and boring interesting nah jadi kan adjective itu kadang-kadang dia real adjective ya kadang-kadang dia bentuknya verb ing dan kadang-kadang dia bentuknya verb ed nah adapun itu kita juga perlu menyesuaikan ya kalau ini interesting maka biasanya kalimat atau kata berikutnya adjectivenya kadang-kadang seragam tapi sih gak mutlak selama dia sama-sama adjective itu diperbolehkan gitu ya atau kadang-kadang juga muncul gitu the class can be interesting or boring oke ini skill yang kedua empat kemudian nah di skill kedua empat berikutnya tadi kita sudah melihat contoh pada two nouns ya lo to verbs dan two adjectives sekarang bagaimana kalau yang agak panjang dikit two phrases jadi bukan dalam bentuk satu kata tapi frase beberapa kata nah saya mau kasih contoh dulu yang pertama there are students in the classroom and in front of the building nah conjunctionnya adalah and ya kan conjunctionnya adalah and kemudian frase nya adalah yang pertama yaitu in the classroom nah kita lihat bentuknya adalah keterangan tempat ya kan maka setelah kata and ini juga harus ada frase yang menerangkan keterangan tempat jadi in the classroom sama in front of the building merupakan dua frase yang bersifat paralel dalam kalimat ini yang disambung oleh satu conjunction yaitu and gitu ya jadi ini agak panjang ya enggak cuma satu kata saja seperti itu nah contoh yang kedua gimana nih siapa yang bisa tebak conjunctionnya apa or or oke or lalu frasenya apa yang dimaksud disini frase pertama on my desk betul kemudian in the in the drawer in the drawer ya kemudian in the drawer nah ini masih location ya location gitu oke nah sekarang contoh yang ketiga the checks will be ready not at noon but at one o'clock coba silahkan connect co-connector conjunctionnya apa not not yakin coba yang lain but ya conjunctionnya adalah but ingat conjunction cuma tiga yang dimaksud disini ya ada and ada or atau ada but gitu nah kemudian kira-kira frase yang dimaksud yang harus paralel itu yang mana di kalimat ketiga ini at at none oke at none sama one o'clock nah at one o'clock ya sama at one o'clock the checks will be ready not at none but at one o'clock jadi ini keterangan waktu ya dua-duanya sama-sama keterangan waktu jadi gak mesti jam pasti juga tapi selama dia masih menjelaskan keterangan waktu sudah masalah masih dianggap paralel frasenya ini tiga contoh tentang bagaimana koordinat conjunction menyambung dua frase yang bersifat paralel nah sekarang contoh terakhir tiga kelompok satu kelompok contoh terakhir ya yaitu contoh dari dua klaus ya yang disambung oleh conjunction konektor eh konektor koordinat conjunction nah contoh yang pertama they are not just interested in what you say or what you do nah kenapa disebut klaus karena ini kalimatnya majemuk kalau teman-teman ingat materi-materi awal skill-skill satu menjelang ke 16 ya itu kita belajar berbagai macam bentuk klausa klausa atau klauses nah klaus itu terdiri atas apa subjek verb minimal ya subjek dan verb gitu jadi konektor ini atau conjunction ini berfungsi juga sebagai konektor ya karena menyambungkan dua klausa gitu kalau teman-teman ingat or and but itu juga jadi konektor dalam kalimat menjemuk ya yang menyambungkan dua klausa nah klausa ini ternyaknya kita kita pelajari di sisi kedua empat harus sama atau paralel bentuknya nah di kalimat pertama kira-kira conjunctionnya apa or or oke kemudian klausa yang pertama yang dimaksud itu apa klausa pertama yang dimaksud silakan ditebak kuratu minggu lalu bagaimana gempanya berdampak besar gak kan kamu sempat lift ya kalau kuratu bagaimana kondisinya di Aceh kura kura denger saya lagi lewat kayaknya oke di contoh pertama koneko konektor klausernya apa yang dimaksud what you do what you say what you say nah what you say dulu gitu ya kemudian habis itu loh 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 odo mau ngoling bentar nah what you say kemudian klausa yang kedua adalah what you do what you do gitu ya we are not just interested in what you say nah what you say nya menjadi klausa pertama klausa keduanya adalah what you do kalau teman-teman lihat disini ada subject dan juga verb gitu nah kemudian kalimat kedua n n betul n ya konektornya atau conjunctionnya adalah n kemudian klausernya apa yang pertama because i have to be because i have to be nah ya kita lihat aja bentuknya repetition ya because i have to be sama because i want to be nah ini bentuknya adalah frase eh frase klausa ya karena ada subject dan verb ya dua subject dan dua verb disana kemudian di kalimat terakhir mr. brown likes to go home early but his wife refers to stay late nah disini ada kata apa yang menjadi konektor atau conjunction but but ya but menjadi conjunction kemudian rasanya eh kof rasa klausernya apa ingat ingat kalau yang klausa subject sama verb maka mr. brown likes to go home early nah ini klausa pertama sepanjang ini ya kemudian but his wife reverse to stay late oh cepat oh cepat mudahan terus enggak katanya sampai jam 5 terus enggak apa-apa masih ada temannya enggak apa-apa udah sore neneknya belum sholat bahaya nanti ada motor ada motor nanti oke kita lanjut ya nah ini chat outline besok main lagi besok kan ada temannya kan udah sore enggak ada oke kita dulu guna dikit lagi oke sekian ke dua empat chat outline-nya ada nih ringkasan ya same structure bentuknya ya kemudian ada n but atau or kemudian same structure lagi intinya kayak gitu kadang-kadang ada tiga susunan juga bisa ya koma koma n lalu same structure koma koma but same structure jangan dimatiin koma koma gitu ya or same structure gitu oke gitu kemudian emang enggak ngaji nek ngaji ikro juga kan nah skill ke dua lima use parallel structure with pair conjunction ya sekarang conjunction yang berpasangan tadi ya both sama end wow kakak adek kasih uang gak kasih kemudian kan kakak belajar kan dulu dong gak mau yaudah kalau gak mau gak apa-apa turun-turun ini 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 banyak on on down terdiam nah contohnya gini i know i know both where you went and what you did jadi disini yang menjadi conjunction pair conjunction adalah both sama n dek permisi nah ini ya both sama end jadi yang harus paralel apa sih kak aduh sabarlah both sama end ada kakak korin malu tuh malu tuh kakak korin tuh kakak korin mana ya tuh kakak korin lagi belajar sama bunda tunggu dulu dong iya adek ya sebentar sebentar maaf maaf terima 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 Nah, tadi Terus, kalimat kedua adalah Either Clark, nah ada either Nah, either ini berpasangan Dengan or Nah, di sini yang Dijadikan Struktur yang paralel adalah Bentuknya kata Orang ya, noun Clark sama Sue Clark sama Sue Ada Clark Dan ada Sue, ini harus Paralel Kemudian Kalau yang kalimat ketiga The tickets are neither In my Are neither, kayaknya kurang nih I are neither In my pocket Ya, nor In my purse Nah, ini maksudnya ya Saya kurang lengkap nulisnya Nah, yang menjadi Conjunction adalah Neither Yang berpasangan dengan nor Nah, ini Ya, bentuknya apa yang paralel Adalah Frase Lokasi atau tempat ya In my pocket Sama in my purse Gitu Jadi, bentuknya harus paralel juga Tapi Karena conjunctionnya ini berpasangan Kita harus ingat pasangannya Yang sering kita disuruh Ngelengkapi Neither tuh pasangannya apa Boat itu pasangannya apa Biasanya kayak gitu Nah, terus kalimat yang keempat He is not only An excellent student But also An outstanding athlete Jadi Dia bukan hanya Nah, ada not only Di sini Not only Menjadi Piat conjunction Pasangannya Adalah But also Ya But also Di sini Nah, ingat Setiap ada not only Harus selalu ada But also Ya Not only But also Not only But also Gak cuma Gak cuma itu Tapi juga ini Gitu maksudnya gitu ya Dia juga bukan cuma Eh, dia bukan cuma Murid yang Luar biasa gitu Excellent Tapi dia juga Seorang aslit yang Berprestasi gitu ya Outstanding athlete Nih Ini noun Dengan noun Jadi Paralel atau separah Nek, jangan ditutup dulu nih Jendelanya Nek, gelap, Nek Nek, ti Gelap itunya jendelanya Nah Saya kasih contoh Yang salah Ini salah Oh, saya kasih tau duluan ya Nah He was either To go by train Or Oh, sorry Bukan off Or By train Nah Coba Kira-kira Harusnya kayak gimana Ada yang mau coba Enggak silahkan Silahkan Kalau yang mau coba Jawab Kakak Yang kalimat Terakhir nih He was either To go by train Or By lane Harusnya gimana Bentuknya Yang benarnya Saya kasih clue Ini kalimatnya Salah Karena tidak Paralel Ada yang mau coba Enggak gimana Cara bikin dia Biar paralel Yang benar Tampak 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 Ya Coba gimana Kalimat lengkapnya Dibaca Coba Either to go by train Or To go by train Mungkin Oke Either to go by train Or Saya copy dulu ya Jadi yang harusnya Benarnya gimana Disini Or Kamu tambahin To go disini ya Or to go by train Ada yang berpendapat lain Silahkan Ada yang berpendapat lain Silahkan Nah Yang ini benar ya Yang Dwi Cahya bilang benar Jadi Either Yang perlu kita perhatikan adalah Setelah kata either ini Adalah Kata Atau frase Atau klaus Yang harus sama bentuknya Ketika Jatuh Pasangannya si either Or Yang ini salah Kenapa dia salah Karena Either To go by train Nah To go by train Ini adalah Sebuah frase Tapi Kalau kita lihat By plane Dia tidak ada kata-kata To go nya Maka kita harus Samakan Sama-sama To go Jadi yang perlu Diperhatikan Rasa Atau kata Yang jatuh Setelah either Sama yang setelah or Itu harus sama Atau bentuk lain Juga boleh Kayak gini He was to go Oke He was to go nya dulu Either Baru either Baru either nya By train Or By plane Nah Kalau kayak gini Ini benar Kenapa Karena Kata Atau frase Yang dimaksud Harus paralel Jatuh Setelah Either Ya Posisinya ada Setelah either Jadi Tuguh nya Tuguh nya Tuguh nya Ini adanya Sebelum either Jadi Nggak usah diulang Nggak usah diulang Jadi either By train Or by plane Ini jadi Bentuknya adalah Paralel Karena sudah sama By train Or by plane Oke Sampai sini jelas Oke Kita lanjut Ini adalah Chat outlines Dari skill Kedua kita Atau skill ke 25 Ingat yang penting Harus hafal Pasangannya Ya ini mutlak Wajib hafal But itu Pasangannya And Either Pasangannya Or Neither Pasangannya Nor Not only Pasangannya But Also Nah Kemudian Kita masuk Ke skill Ke 26 Ya Use parallel Structure With comparisons Saat Ada perbandingan Kalimat yang Bermakna Perbandingan Ternyata Bentuknya Juga harus Paralel Nah Begini Saya Slashow dulu Sebentar Supaya Kelihatan Jelas Slashow saya Sudah terlihat Sudah Sudah Oke Nah Di skill 6 Ya We make A comparison When we make A comparison Jadi kalau Saat kita membuat Sebuah kalimat Yang bermakna Perbandingan Itu We point out The similarities Or differences Between two things Jadi Saat kita membuat Sebuah kalimat Perbandingan Kita sedang Memaksudkan Atau menunjukkan Ya Ada Dua Kesamaan Ataupun Dua perbedaan Gitu kan Between two things Antara dua hal Nah To similarity Ini Dua kesamaan Atau dua Perbedaan Ini Harus Dalam Bentuk Yang paralel Baik dia Bentuknya noun Maka yang satu noun Yang satu lagi Harus noun Kalau dia bentuknya verb Dua-duanya harus verb Gitu ya Konsepnya sama Seperti tadi Cuman ini Konteksnya adalah Kalimatnya Bermakna Comparison Atau perbandingan Nah Perbandingan itu Biasanya ada Kata-kata Then Ya Contohnya gini My school Is further Than Your school Nah My school Menjadi Noun pertama Oke Kemudian Further than Itu Adalah Perbandingannya Your school Jadi noun Kedua Ya Kayaknya sih Emang enakan Ini ya Ini ya Enakan Saya underline Gitu ya Kelihatan gak Kalau begini Gedein aja deh Nah Gini ya Nah ini My schoolnya Jadi Apa namanya Jadi noun Yang harus paralel Sama your school Gitu ya Nah Dicantoh kalimat Yang kedua Saya gedein dikit Oke Nah To be rich Is better Than To be poor Nah Ini ada Dan nya nih Oke Nah Lihat Bentuk kalimat Atau Frase Yang paralel Adalah To be rich Nah Karena depannya To be rich Is better than Itu comparisonnya Maka Bentuk Selanjutnya Harus paralel To be poor Gitu ya Kemudian What is written Nah Ini kalimat Yang ketiga Is more easily understood Than what is written Agak panjang Panjang Tapi Oke Di slide show ya Kalau di slide show Saya gak bisa Masih underline Gak apa-apa ya Kayaknya gak bisa Atau pakai pen Atau pakai highlighter Highlighter aja Nah Coba Coba Nah Ini What is written Nah Ini saya highlight coding ya Nah What is written Nah Is more easily understood Ini Masuk ke dalam Makna comparisonnya Yang perlu kita perhatikan Adalah Kata-kata yang jatuh Setelah then Jadi Is more easily understood Then Nah Jadi yang harus sama Adalah kata-kata Setelah thennya What is spoken Nah Ini yang saya kuning-kuningin Ini dua ini Bentuknya similar Atau paralel Ya Bentuknya sama Gitu Intinya sebelum then Sama setelah then Harus sama Nah Nah kemudian Kalimat yang ketiga Nah tadi kan Comparisonnya Then Perbandingan Berarti kan Differences Ya kan Differences Jadi yang satu Berbeda dengan yang lain Entah itu dia lebih baik Atau lebih buruk Atau lebih besar Lebih kecil Dan lain-lainnya Nah tiga contoh Di kalimat berikutnya Adalah Bentuk similarities Dengan Kata kunci S Sama S Ya S Sama S Kita dulu Ada yang salah Keep dulu The same Nah Ini S sama S Ini similarities Jadi Yang perlu di Perhatikan Ya Dalam bentuk Paralelnya Adalah Kata-kata Sebelum Makna Similarities Dirkar Di sini Ada kata Dirkar Kemudian ada A small house Oke Nah Ini Noun Ini juga Noun Jadi similar Ya Kemudian Di kalimat Selanjutnya Nah Di sini Mana yang Bermakna Similarities Ini The same As Nah Ini Comparison Yang bermakna Similarities Atau Kemiripan Atau Kesamaan Jadi Yang mana Yang harus Paralel Bentuknya Ini Renting Sama Leasing Ya Saya 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 Kasih Kalau di Ctrl Z Bisa Nggak Oh Dihapus Nih Saya Hapus Saya Ganti Menjadi Highlighter Renting Sama Leasing Nah Ini Ya Renting Sama Leasing Jadi Dua kata Yang harus Paralel Bentuknya Begitu Ini Contoh Yang kelima Contoh Terakhir Ya Contoh Terakhir Adalah Kita Ketemu Makna Similarity Adalah Nih Similar The Work That I Did Is Similar To The Work That You Did Nah Similar Ini Bermakna Similarity Kemudian Highlight Kita Highlight Mana Yang Menjadi Kata Yang Harus Paralel Sebelum Dan Sudah Kata Similar Ininya The Work That I Did Dengan The Work That You Did Ini Bentuknya Adalah Klaus Ya Jadi Ini Adalah Sebuah Kalimat Majemuk Kira-kira Begitu Jadi Kita Perlu Pahami Makna Dari Kalimat Tersebut Kalau Memang Ternyata Ada Beberapa Kata Yang Kita Tidak Tahu Artinya Kita Lihat Polanya Ya Dia Polanya Apa Terus Strukturnya Seperti Apa Apakah Tadi Comparison Gitu Ya Apakah Dua Conjunction Atau Konektor Yang Sama Benar Conjunction Coordinate Conjunction Blablabla Er 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 Misalnya Big Bigger Than Apa Smaller Than Apa Gitu Ya Taller Than Apa Misalnya Terus Less Less Cosly Than Apa Gitu Ya Terus As As Big As 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 Beautiful As Misalnya Kayak Gitu Terus The Same Nah The Same Size As Misalnya Kalau The Same The Same Biasanya Setelahnya Ini kata Benda The Same Age As Misalnya Gitu Umurnya Setara Dengan Siapa Nah Ini Depannya Depannya The Same Harus Strukturnya Harus Sama Dengan Kata Kata Yang Setelah S Terus Similar Kalau Similar Ini Ada Kata Sambung Atau Pasangannya Itu Similar So Jadi Kalau Similar Bukan With Similar Itu Pasangannya To Your Book Is Similar To Mine Misalnya To My Book Nah Itu Pakainya To Jadi Bukan With Walaupun Kita Artikan Kedalam Bahasa Indonesia Maksudnya Buku Kamu Sama Dengan Buku Saya Nah Ada Kata Kata Dengan Disitu Tapi Ternyata Kalau Dari Struktur Bahasa Inggrinya Similar Itu Pasangannya Contoh Yang Sebelumnya Similar To Saya Lupa Kasih Underline Disini Similar To Jadi Similar Selalu Dia Ber Pasangan Dengan Kata To Disini Begitu Kira-kira Oke Let's do Some Exercises Mau Latihan Waktunya 5 menit Lagi Silahkan Saya Serahkan Teman-teman Teman-teman Semua Soalnya Saya Seperti Minggu Lalu Saya Nggak Sempat Nulis Di Google Form Mohon maaf Seperti Karena Jadwalnya Masih Padat Banget Tiap Malam Begadang Terus Jadinya Di PPT Mau dikerja sekarang Apa minggu depan Sekarang Apa minggu depan Sekarang Sekarang aja Yang lain gimana Sekarang aja Oke Sekarang ya Oke 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 Waktu Mengerjakannya 15 menit ya Ada 2 slide Oke Kelihatan ya Silahkan Dikerjakan Sekarang Ntar makan ya Nanti enggak sohat Nanti enggak 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 Nanti Nanti enggak Nanti en Zhou Terima kasih. 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 Terima kasih.